Intro Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Anissa, saya La dan sekarang kita lanjut lagi main The Sim Park Barbie Legacy Challenge generasi pertama yaitu Housewife Barbie dimana seperti yang kalian lihat disini ada dua remaja kita Barbara dan Mariposa yang lagi saling cerita, eh curhat ngobrol-ngobrol gitu lah sahabat setelah di episode terakhir kemarin kita ngeliat keseruan atau, tolong keintimasian skipper dan A Huffle, finally they're official, akankah date kali ini membuat Mariposa dan Wolfgang official juga, we never know karena hari ini adalah jadwal date-nya Mariposa so, aku gak sabar banget kita bisa mulai dari pagi hari ini ya si Barbara lagi nge-mischief nih ke si Mariposa yaudah biarin aja skippernya mana nih skipper baru pulang subuh, dia langsung relax disini ya kan, dia kayak pengen menikmati musim panas ini, kayak aduh haridang gitu ya sabar ya ini, oh ini hari terakhir di musim panas berarti besok jadwal kencannya si Barbara dimulai di musim gugur wadidau sekali kalau kalian gak juga aku ganti baju musim panasnya Mariposa ya kan, karena mereka kayak krisis identitas jadi baju musim panasnya sudah tidak kembar lagi sabar harusnya hari ini juga si Ken ulang tahun ya harusnya, tapi kita lihat kalender dulu we chills Ken itu tuh no no no, belum hari ini sepertinya besok deh pas Barbara ya pas Barbara dia tuh lagi tantrum jadi dia pengen ngacak-ngacakin mainan gara-gara dia tuh gak suka banget gak dengerin musik-musik jeduk-jeduk ya jeje gitu dia gak suka itu bikin dia bising gitu loh sahabat jadi dia tuh sukanya yang chill-chill ya udah kalau kayak gitu biar anteng suruh baca buku aja ya kan jadi rencananya hari ini kita bakalan ngedate sama Mariposa tapi kemana sih? kok holidaynya gak ada? tadi kayaknya ada deh holidaynya kok tiba-tiba hilang sih? nah iya ini kok gak muncul holidaynya coba ya kita edit dulu barbeque game music gamesnya gak usah diganti aja arts atau music spirit boleh copy lah ya ini ada tapi sih 3 parts kenapa gak bisa dapet spirit holiday spirit holiday gak tuh ya gitu lah aneh banget tetapi yaudah kita tetep ciao bella aja ini keluarga sedang mau ngobrol ya hari ini kita akan kemana ya? kayaknya ke tempat ngopi-ngopi gitu gak sih? kayak ke taman kopi gitu kita akan ajak si langsung aja ya gaskin aja kita gaskin karena aku gak sabar banget melihat keintiman Wolfgang dan juga Mariposa apakah mereka akan wadidaw kita kesini aja ya ke Olives kita mampir ke restoran pas banget disitu juga romantik aura jadi kayak breakfast with crush ceritanya atau breakfast with cem-ceman lebih tepatnya ya alright kita udah sampai disini untuk shippernya Mari Wong sih kayaknya bakalan bahagia banget ya karena kan ini momen yang kalian tunggu-tunggu melihat Mariposa dan juga siapa sahabat Wolfgang berdua jadi kayak nama shippernya Mari Wong gitu ya Mari Wong gak itu kita boleh agak di ngobrol dulu lah sebelum kita makan gitu ya kan kita maybe bowl pick up line dulu untuk mencairkan suasana jadi emang bener-bener seniat itu kayak breakfast with crush gitu ya kan sabar hari ini tuh kita bakalan art and music spirit jadi akan ngomongin musik dan ngomongin seni gitu terus tell story barbequean movie juga jadi kita akan ngebahas coba small talk ya kita kayak interest coba kita lihat ya ask about taste in music lalu setelah itu kita tanya juga eh kamu apa namanya warna favorit kamu apa sih gitu oh dia gak suka kids radio music dia gak suka musik-musik kayak kokomelon ya sahabat kita agak get to know juga dikit lalu kenapa kamu ganti baju disuruh ganti sepatu sama si wolfgang ya why why gak mau gak matching i don't like i don't like si wolfgang ini kenapa sih nyuruh-nyuruh ganti baju kamu tuh ya ngatur banget ngatur banget gitu jangan ngatur-ngatur aku gak suka kita tell unbelievable story dia juga agak gloomy dan dia juga agak agak jahat memang ya agak-agak mean gitu wolfgang why you have to be mean sama si mariposa sarahnya mariposa apa coba padahal dia lagi flirty loh boleh banget karena lagi flirty kita flirt back terus kita kayak ide ada kiyoshi dong kiyoshi kamu mata-matain mariposa ya kamu kan kayak have a crush sama mariposa dan juga have a crush ke bar-bar terus kayak kenapa banget kamu tiba-tiba ada disini di momen pertemuannya mariposa tercinta kita dan juga wolfgang oh wolfgang dari sini cakep banget cuy dia sebenernya cocok banget sama skipper tapi ya sudah lah kapal kita karam ya ya sudah deh tolong dong habis ini kita pesen makan ya yuk yuk kita view together gak tuh kita request table habis ini karena kita mau dinner gak tuh mau breakfast oh dia mau makan juga disini sendirian semata-mata itu semata-mata gak itu ya segitunya mau mata-matai ya kan ini ada siapa nih nanami juga ya sini nanami emegumi mamahnya si kiyoshi oh dia dateng kesini sekeluarga nih niat banget ya oh dia mau makan sama mamahnya apa masing-masing nih sahabat masing-masing oh gak berdua oh si kiyoshi tuh lucu banget dia makan berdua sama mamahnya chatnya chatnya udah belum sih yaudah si ini mau pesen table dulu mariposa ya untuk berdua makan sama siapa sama kayaknya makanannya enak-enak disini susul dong mbak mbaknya kayak ini ya kayak males-malesan gitu kerjanya siapa lagi nih ini art oh ini papai oh si kiyoshi tuh satu keluarga disini makannya berarti nanti nanami juga ikut dong kita di sebelah mana duduknya kita di sebelah sini duduknya uh boleh pas banget kita dapet dipojokan dong sahabat oke mbak makasih ya untuk table-nya asik sayangnya kalau di The Simpat itu kita gak bisa apa namanya tuh interaksi ya kayak kalau di The Sim 2 kan bisa romance gitu di mejanya bisa toast minuman berdua bisa pegangan tangan gitu kayak lucu banget disini kurang begitu banyak interaksi jadi kita langsung aja order karena aku tau pasti Wolfgang lapar banget ya kita di Olive ini mau pesen aku gak tau tadi aku gak nanya Wolfgang suka minum apa gitu ya kalau cowok kopi gak sih chef choice aja ya maciatelnya satu untuk Wolfgang kalau untuk Mariposa dia kayak lebih ke orange juice ya anaknya karena pengen yang seger-seger terus untuk makanannya ini kayak ada appetizer terus juga ada main course cuma ada itu doang sih kita kayaknya pesen main course aja langsung kayaknya biar biar kenyang dan juga sehat tunak kesserol ya oke habisnya 47 simoleon nice oke kita lihat momen mereka bersama oh tadi tuh ternyata meja sama eh maksudnya piring sama gelasnya tuh bekas orang lain apa gimana sih Wolfgang kalau moodnya mau kemana ini siapa oh tadi ada sesuatu sama waitersnya yaudah ini karena kayak begini kita gak bisa liat benget mereka gitu ya harus di zoom soalnya nah gitu aku kan pengen liat interaksi mereka kayak lucu banget gitu kan pasti ini akan jadi momen yang membahagiakan habis ini kita akan ke taman kayaknya untuk barbekeuan dikit lah ya kita ya cari kemana lah ya untuk momen-momen mereka berdua gitu terus kita nanti ngobrol-ngobrol lagi cerita-cerita lagi oh ke coffee shop dulu kayaknya ngopi dulu ya kita iya deh kayaknya ke coffee shop dulu coffee shop yang enak katanya di Windenburg katanya tapi tidak tahu ya akhirnya si Kiyoshi duduk dong dia tuh ternyata emang mau breakfast keluarga gitu sahabat kayaknya mereka lagi ngobrol kita tuh harus sabar deh kalau di restoran sini maksudnya di the simpat ya karena restorannya tutuk so long banget selama itu tapi kayak kita jadi ini aja jadi seneng aja karena ngeliat mereka berdua hidungnya wadidaw wadidaw mari posnya juga gemai sekali cantik sekali anaknya belum mata kamu ngentik sekali ditanyain eyelash dimana kamu eyelash extension atau last lift aku gak suka banget sekarang mariposa nyarannya si walk gang ganti model rambut lagi eh buset dah si walk gang disuruh ganti rambut kayak si kiosi dan warnanya ginger lagi kenapa sih mariposa jangan suka saja saja sebegitu dah wadidaw kita harus ini dulu deh check outfit dulu nyebelin banget deh mereka tuh kenapa sih kayak tidak mau menerima apa adanya tapi kok rambutnya tidak berubah sih wolf gang wolf gang rambut kamu kayak bukan kamu om oke makanannya dateng tapi ini tolong dong kenapa sih kamu min mulu dah kagak ada manner mannernya mana ini juga kagak diberesin lagi ya kan ini orangnya mana sih waiter sih jelek banget parah bintang satu udah fix emang kamu udah beres makannya wolf gang sumpah ya si wolf gang itu tuh ini banget anaknya apa red flag karena diamin jadi dia tuh kayak gitu deh jahat sebel udah belum makannya udah ya yuk ganti tempat yuk kita udahan aja kita langsung bayar aja yuk mariposa sudah kan tolong tolong dong wolf gang ntar dulu saya bingung kita ditinggalin capek banget anjay kita ditinggalin sama si wolf gang wolf gang why sih capek banget kita coba ke coffee shop deh sekarang ke windenberg kita ngopi dulu dah kita kemana ya enaknya kayaknya lebih di hair and hedgehog deh coba ya ini juga tempat dulu nongkinya si alisa sama si leo kita coba ajak lagi wolf gang kenapa sih wolf gang tuh anaknya susah ditebak banget rambut gak berubah sebel oke akhirnya berubah juga sebel banget aku rambut gak berubah soalnya kita ganti lagi outfitnya kalau pake outfit ini oh yaudah jangan pake outfit itu dah sebel banget aku si mariposa sih lagian kamu tuh ya oke oke karena mereka lagi pada very flirty jadi aku pengen agak di hotin gitu ya suasananya yuk mariposa kita coba dulu ke si wolf gang oke kita lulu lalu lalu kita pick up line citra kamu udah green flag banget loh anaknya jadi jangan rusak itu semua oke terus kita sexy pose boleh terus kita flirt again sampe kamu luluh deh wolf gang Terus kita Imbres ya Ini ada om Victor Lalu kita belum ada sih Ini ex to be boyfriend ya Kita harus agak dinaikin lagi Soalnya Jangan bilang waktunya ada ini ya Dia kan anggota Pramuka Dia pasti ada Pramuka juga sih Gemai banget mereka pelukan Aku gak ngerti kenapa sih Si Mariposa tuh Ngesgesin si inimu Luda Suruh ganti rambutmu Aku kesel banget Aku kayak bakalan hapus slice of life Karena itu tuh kayak ngeselin banget Sumpah tuh kan Pasti Wolfgang mau pergi lagi Wolfgang No 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 Kayak si Wolfgang kepanasan deh Kayaknya aku harus ganti bajunya Bisa gak sih Mariposa kamu tuh jangan suka Giniin Apa sih namanya Sajes Sajes Tuh kan Mereka Sumpah aku bakalan hapus sih slice of life Karena tuh jadi sajes-sajes gitu loh Suruh ganti ini Suruh ganti itu Itu nyebelin banget sih Buat aku Ganggu banget Buat si born Ngeselin Kese2019 Sekesel banget aku Sumpah Sampah Sampah Udah Yuk cepet yuk Bisa gak agak langsung dikerjain aja gitu Langsung pacaran nama banget nih cafe apakah hottest spot hottest spot in town gitu ya kan ini udah sugetive conversation tapi kok belum ada pilihan sih to be boyfriend dia pasti mau pramuka deh tuh kan dia malah pergi pramuka ditinggalin si mariposa eh buset cuy mariposa ditinggalin cuy kayaknya aku harus switch control dulu ke seawolf geng oke hari ini kita akan ini dulu ya libur dulu pramukanya jadi kita udah lah skip aja gak usah libur-libur gitu terus kamu bisa gak sih ganti gaya rambutnya dia mesti ngapain ya oh dia harus mandi cuy yaudah kita ke si mariposa dulu deh kita ini dulu biarkan si ini yang ini si apa namanya si wolf geng yang nembak si mariposa capek banget please lah jangan buat susah aku tapi kok disini ada sih di si wolf geng mau wangi dead with you guys tapi di mariposa tadi gak ada ya kan rame banget ini tempatnya hi baby asik baby gak tuh tuh kan wolf geng juga ternyata have a crush dia crushing heart ke mariposa tapi kamu tuh suka jahat tau gak sih bisa gak gak usah to be mean gitu kalo emang kamu serius li mariposa mariposa jangan drama please hari ini aww ditolak dong sebalik langsung berkurang jauh sahabat sabar yuk sabar yuk ngadepin si mariposa sama si wolf geng yang drama ini terus kita hold hands deh hold hands oke kita apa tuh closer boleh 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 supaya mereka semakin closer kita blow a kiss finally kita coba ya kita tembak si mariposa apakah akan diterima sahabat nembaknya di cafe dong yeay finally they're officially dating mereka sudah resmi ya just become a girlfriend of a wolf geng akhirnya shoot oh no oh no no aku mau kepencet propose maaf banget maaf banget kepencet propose jadi yaudah yaudahlah terus kita harus kasih tau ke si mbak barbie gimana nih kalau mereka udah tunangan secara tiba-tiba kayak sistem cepat ya sahabat kita pesenin minuman deh for here bisa gak bisa gak ya sih pesenin buah si ini juga gak bisa ya terus kita harus tell story yaudah kita kerjain aja deh gak gak mau masa ilop immediately yang bener aja kita kawin sekarang nikah sekarang buset dah 18 jam dong kalau aku ilangin berubah gak ya rambutnya masih menjadi sebuah problematika ketika mariposa mensajes gitu ya kan sebel banget eh ini mah bukan rumahnya dia ini rumahnya oke kita ke rumahnya si ini waduh nanti ada lukas dong gimana tanggapan lukas ya melihat mariposa pada akhirnya sama wolf geng oke kita udah sampai disini apakah tanggapannya akan biasa aja atau kayak gimana rumahnya asli banget enak gitu loh dan pas banget ada tempat barbecuenya juga jadi kayak enak banget rumahnya ini lantai 2K rumahnya oh lantai 1 tapi luas banget vibesnya bener-bener bener-bener lidah ya bener-bener European vibes banget kita take bed aja dulu deh kita suruh dia mandi ya kan oke ada lukas nih lukas aku mau tau kamu tuh have a crush sama siapa sih aku pengen liat dong oke dia tau loh si lukas tau kalo mariposa tuh nge-crushin dia tapi dia kayaknya gak ada feeling gak ada feeling deh gak tau juga sih coba kita diemin aja ya kita liat apakah dia akan ngin-in mariposa atau enggak gitu maksud ini tuh mereka tiga berdus saudara loh loh tolong gantar manch itu tuh ternyata kakak paling tua mereka padahal kemarin kayaknya aku udah makeoverin deh kayak bisa-bisanya mentang-mentang udah tunangan satu kamar mandi mau dimarahin si eneng what what a drama how 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 tarli tarlo aku gak gak ngonek sumpah i don't i don't i don't understand ini gimana ceritanya Wolfgang tiba-tiba pengen nge-flirt Barbara kayak anda baru saja macarin adiknya bahkan anda propose ya maaf itu saya tidak sengaja ya tiba-tiba kepencet terus out of nowhere pengen nyekil saudaranya Barbara emang ente tuh sebenarnya nge-crushin siapa sih aku bisa gak sih open sim profile disini maksudnya ngeliat oke try to get over a crush tuh dia cuman nge-crushin mariposa doang kok tapi kenapa ini nge-bar-bara dong sahabat bisa-bisanya ente wah wah dapet perspektif lain ini oh ini tempat hangoutnya mereka seru banget ya punya tempat hangout disini oke mariposa satu kamar eh satu kamar satu ruangan nih namanya si Lucas kita akan nge-grill ya kita bikin yang spesial untuk mariposa jadi kayaknya bikin masa kemarin udah mushroom stick kita bikin sausage and pepper nah iya Lucas sama sekali gak ngajak ngobrol mariposa doang kenapa ya bener-bener mereka deket banget sedeket itu aduh kepencet ya mohon maaf tapi gak apa-apa sih at least dia Wolfgang kamu serius ya sama si ini sama si siapa sama mariposa jangan sampai gak serius loh aku sangat mengharapkan i really depends on you gitu loh ya kita semua depends on you untuk membahagiakan mariposa jadi don't ever try untuk nge-flirt Barbara lah jangan-jangan jangan pernah terpikirkan di otak anda kamarnya banyak banget ada empat kamar satu ah gak ini bukan kamar deh kamarnya tiga tiga ternyata ternyata ya sudah lah oh sore-sore gini barbecue-an seru banget yuk kita call to meal everybody yuk makan bareng yuk disini yuk sambil ngobrol gitu disini kita sit silahkan mariposa mariposa duduk juga dong sini biar enak gitu ada prom kah hari ini OMG baiklah sabar sepertinya diriku akan mengakhiri episode kita sampai disini dulu karena ini episode nge-prom ke-prom ya sabarnya jadi kalau kalian suka ngeliat aku main deh simpat pasti untuk like share dan komen sampai ketemu lagi di video-video Barbie berikutnya salam garasi kreatif dan bye-bye bye-bye selamat menikmati